Intro Terkait berita hilang kontaknya kapal nelayan KM Mila 1 sejak Desember tahun lalu, Badan SAR Nasional kembali melakukan operasi pencarian atas hilangnya kapal tersebut dengan 5 ABK nelayan asal Sibolga yang dinyatakan hilang kontak di perairan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Kepala Kantor SAR Wilayah Nias pada rapat evaluasi yang digelar Pemkot Sibolga. Operasi pencarian dilakukan selama 3 hari dengan mengerahkan KM Nakula 1 dengan koordinasi bersama Angkatan Laut Sibolga. Titik pencarian dipusatkan kapal SAR Nakula 1 pada lokasi hilang kontaknya KM Mila 1. Setelah kami rembukan hasil koordinasi kami, kami lakukan operasi pencarian selama 3 hari. Mudah-mudahan dalam 3 hari itu korban kita turun. Kenapa tidak 7 hari Pak? Keramanan undang-undang juga 7 hari untuk ukai pencarian Pak. Karena kejadiannya akan sudah dari tanggal 23. dan tidak ada kabar-kabarnya. Tapi nanti kita evaluasi lagi. Dalam 3 hari kita evaluasi. Tadi di 3 hari itu, kalau memang tidak ada tanda-tanda, ya kita sepakat di abang. Tapi kalau memangnya ada apa, kita bisa 7 hari. Apakah ada pertimbangan lain Pak? Untuk sementara ini dari kain Sar Nakula. Kita koordinasi dengan perpola air tadi ya, digabung dengan mapannya di bawah. Nanti kita juga. Kayak ini angkatan laut mungkin Pak kapalnya. Nanti kita juga koordinasi. Dalam rapat tersebut, sempat terjadi kegaduhan antara Wakil Ketua DPR di kota Sibolga dengan Komandan Posar Sibolga. Yang menyebut, Sar Sibolga kurang efektif menindaklanjuti peristiwa hilangnya lima nelayan asal Sibolga saat melaut. Kondisi saja yang kurang, sehingga ada perbaikan ke depan. Dan kita bersyukur. Dari mapel kita ganti dengan kegiatan operasional ke laut. Dalam rangka penyelamatan dan pencarian. Berarti ini ada bentuk kekecewaan Bapak sebagai waksud. Sasa saja itu memang kita selalu perlu pengawas daripada kegiatan. Kita melakukan koreksi dan pengawasan. Jadi yang penting, hari ini mereka sudah turun. Dan sekutasi minta kepada Sar, paling tidak tiga hari dilakukan pencarian tersebut. Dan kemudian, nanti kita minta juga dukungan dari Posar Nia Selatan agar juga kapalnya bisa keluar. Ada kapalnya satu yang kecil, tapi bisa untuk menyisi Pulau Pini dan sebagainya. Dan kita terima kasih kepada Sar dan pemerintah kota. dan juga kemintaan-pemerintah kota kita desak supaya melakukan bantuan kemanusiaan kepada keluarga kawan. Untuk memberikan Tim Liputan Indos TV memberitakan. Terima kasih.